Our lastest build for Vespa Kok bisa ngomong? This is our conversion E-T4 Yang dimana sebenernya motor Vespa ini Nggak ada pasarnya di Indonesia Kalo nontonnya cuma di awal video Oke guys, welcome back with me And our lastest build for Vespa Yang jelas ini project apa nih? Candi ya? Gue bisa bilang ini motor udah gue build Kisaran hampir 2 tahun guys Nah, langsung aja Ini di belakang Emang kalo kalian Vespa entusias Pasti tau banget ini unit apa Gue bisa ngomong This is our conversion E-T4 Yang dimana sebenernya motor Vespa ini Nggak ada pasarnya di Indonesia Dan kalo ada pun Itu harganya tuh udah To the moon banget guys Parah Jadi Berhubung Apa nih? Minim budget ya? Bisa dibilang Nggak tau nih gue Antara minim budget Atau nggak Gue pengen miseng juga Ya gue sih lebih ke arah pengen miseng gitu Karena gue udah lama banget Nggak build motor yang Bisa dibilang mempunyai ciri khas tersendiri Jadi gue kerahkan nih semua anak Earth nih Sampai akhir ya Nih Si Nina Vespa E-T4 by Earth Motoclan Sudah selesai Nah Untuk speknya apa aja Gue seperti biasa guys Langsung gue akan sebutin Exterior Engine Nggak ada interior ya Karena ini motor Ntar mau duduk dimana kalo interior Ini basically gue punya Vespa LX guys Small frame juga ya Bisa dibilang bahan Nggak diomong bagus banget Tapi ya bahan gitu guys Sampai akhirnya gue melihat tuh kayak Sejarah-sejarah soal Vespa Matic ya Jadi gue melihat di Indonesia itu ada Vespa Liberty Ada Zip Nah Begitu gue lihat E-T4 nih Wah gue langsung jatuh hati sih guys Jadi Kayak gue ngeliat ini motor tuh Lucu banget ya Bulletnya tuh bukan bullet round Tapi oval guys Semua strukturnya tuh oval Sampai akhirnya gue melihat Main basicnya Gue melihat Kaki-kakinya Permesinannya itu Sama persis ya guys Ya detil-detil ya Frame main framenya tuh Main bodinya itu sama dengan S sama LX Sampai akhirnya gue Satu-satu nih Gue komplitin Jadi Kalo body Ini basicnya dari LX guys Sampai akhirnya gue beli ini Ini batok E-T4 Ini yang pertama gue beli Batok E-T4 Berikut juga dengan lampunya Headlampnya Ini yang versi Euro guys Ring light Speedometer Ini kebeneran Speedometernya Liberty sama E-T4 Itu sama Sampai akhirnya gue gak dapet yang E-T4 Dan Kalo gue impor sendiri Itu harganya cukup Bisa dibilang mahal Speedometer bisa kisaran Berapa? 6 jutaan kali guys ya Copotannya Jadi gue pikir Yaudah asal modelnya sama Gue masukin Dan bener Ternyata Masuk Nah kalian bisa lihat nih Ada logo Earthnya juga Jadi tadinya tuh ada tulisan Liberty Sampai akhirnya gue Krok Re-konsep ulang Gue kasih logo Earth Karena ini emang gue Sebenernya gak mau yang bilang This is OEM conversion Enggak Karena sebenernya bedanya banyak banget Tapi berhubung Ini kalo menurut gue Udah 90% sama Yang gue rubah dari LX guys Nih Lampu Kalian bisa lihat Di LX Matic Itu lampunya tuh Agak ada sennya ya Nah berhubung E-T4 ini Oval Jadi Gue rombak nih Main bodynya Gue rombak Jadi oval Gue kasih lampu Sen E-T4 juga Jadi kalian bisa lihat Ini gue beli juga nih Ditambah lagi Gue pengen bedain Dari yang lainnya Sparkboard depan Gue mau bikin Keliatannya emang expose Ringnya sudah besar guys Jadi ring 12 ya Ini gue udah rubah Gue pake Sparkboardnya Punyanya zip SP Yang 2 tak Forexnya udah Forex kiri Jadi Seperti ini nih Bentuknya Dan di custom Ini rumah-rumahannya tuh Nggak masuk guys Kalau misalkan Menggunakan zip SP doang Jadi Gue custom Berhubung kaki-kaki gue Ini rombaknya cukup Banyak Jadi gue custom Bentuknya Ini juga guys Gue kasih tau ke kalian Ini namanya Code chatnya Rose Pink By Earth Premium Buat yang kalian mau lihat Kerjaan-kerjaan detail Kerjaan motor Ngechat Restorasi Coating Body Works Body Paint Everything lah Soal body Kalian boleh cek Instagram kita Earth Premium Dan tentunya Project-projectan motor kita Nggak cuma Sampai disini doang Kita masih banyak banget Projectan di belakang Yang akan kita present ke depannya Jadi Stay tune terus aja guys Nah Lanjut lagi Ini Spion Spion juga E-T4 Nah Kalau kalian pengen ngomong Kok Kalau convert kayak gitu Sebenernya yang paling susah apa Nih yang paling susah nih Gue jujur aja Ini Panel-panel begini nih Saklar-saklar Ini susah banget Gue sampe impor nih Kebeneran ada temen gue Thank you banget Mr. Kaji Umam Gue harus bisa Selalu ngomong ke dia Bahwa thank you banget Karena dia yang selalu Membantu gue juga Dalam melengkapi Barang-barang motor gue Yang bisa dibilang Nggak jelas Ini beda mesinnya Gue engine swap guys Ini Vespa 250 cc Versi euro Jadi Nah ini Di balik Kecantikan Si Nina Satu ini Kalian harus melihat Ada satu Yang berbeda Dari yang lain Karena konsep gue adalah Daily driver Untuk cewek Tapi cewek yang agak Ngejoak alirannya Alias balap guys Nih Lihat sini Inside the box Of happiness Ya Jadi motor ini Udah engine swap Menggunakan Basic engine Vespa Matic 250 cc Carbo But Radiator guys Dan Tentunya Kalau kita mau lihat Spek mesin Nih gue langsung ke mesin aja guys Nah The box Of happiness guys Ini gue udah upgrade Head Malo sih 300 cc Yang bisa dibilang Kenceng guys Gue bawa kenceng banget Ini motor enak banget Masih under reset Gue juga Sama temen-temen gue Tapi Kalau kalian bisa lihat nih Ini Karbonya Gue udah ganti Ini udah pake MSD juga Nah Kalau kalian mau lihat lagi Yang spesial disini guys Nih Udah ada tulisannya Malosi ya Tapi berhubung ini Gue lagi tempel nih Side body nya Jadi gak begitu keliatan Mungkin Nanti cuplikannya Ada kan ayah Dan Kalau bicara soal kirian Ini udah pasti upgrade guys Kabel semua Gue urut dari nol Karena Dulunya Kerjaan ini motor Mesin motor ini Kacau Packing Bocor Mesin gak mau idle Boro-boro gue mau jalan kotaan Digas aja langsung mati Nah itu jadi yang gue sempurnakan lagi Ke beberapa temen-temen gue Sampai akhirnya Ini Nina udah bisa jadi Motor daily driven guys Oke Dan tentunya Gak lupa di sektor kaki-kaki Gue udah upgrade juga Wilayah belakang udah cakram Shock BGM guys Tutup nih Ini udah pake zelioni Lowering kit zelioni Dan tentunya Kalau wilayah depan Ini gue sedikit ngambil tuner guys Jadi gue pengen kaki-kaki gue Pake BGM semua Shock depan BGM tabung Rem Cakram BGM juga Jadi ini gue Ngekonsepin Antara ET4 Dengan tuner BGM Ditambah Malosi Dan zelioni Part-partnya gue pake yang Seperti itu Dan tentunya Hasilnya seperti ini Kalian boleh komen Kedepannya gimana Karena yang jelas Gue bikin ini motor Bukan buat balap Tapi lebih ke arah daily ya Daily tapi kencang gitu Dan konsepnya tuh Sedikit girly-gerly gitu Jadi biar Orang-orang tuh gak tau Kalau Motor ini Ya mesinnya udah seperti itu guys Gue paling gak suka Motor yang ibaratkan Sudah trondol Tapi gak kenceng Menurut gue itu Cuman mengandalkan Tampilan serem doang Tapi gak bervalue Gue gak suka Jadi mendingan Sekarang gue sadar Ini motor Ya kalau dibilang kenceng Yang jelas Di atas rata-rata lah Karena emang Udah CC-nya juga gede Radiatoran juga Jadi powernya Luar biasa Mending Gue umpetin Gue umpetin aja Biar orang-orang gak kepo Sama mesin si Nina satu ini Jadi Kalau diomong ini motor Wah motor kenceng Ternyata gara-gara trondol Motor gak kenceng Gue malu Apalagi motor gak bisa jalan tuh Gue malu banget guys Tapi Berhubung gue dengan konsep Seperti ini Gue membalikan paradigma Bahwa Wah itu motor Kok motor cewek banget Gitu kan Kok lucu banget Tapi kalau head to head Di lampu merah Gue berani jabanin Coba kalau ada yang bisa kejar Jadi kan orang lihat Wah ngaco nih motor Masa kenceng kayak gitu Nah gue lebih seneng seperti itu guys Jadi Gue bukan Pakai prinsip apapun yang trondol Itu pasti kenceng Gue gak suka Malahan gue lebih suka Apa nih Slipper Silent killer Iya kan Gak keliatan This is Fast Motobike Fast Spa 84 Dan tentunya guys Ini terakhir ya Kalian lihat Ini ada brandingan Salah satu Oli Yang lagi Hits Dan viral di Indonesia Olinya apa Enok Jadi buat kalian juga Ini kenapa Gue di branding nih Oli Enok Gue lagi menjadi salah satu Gue bikin feeds buat kalian Tapi berhubung ini Gue inget ya Kayaknya Earth udah lama banget nih Nggak Ngepost projectan motor Sampai akhirnya gue baru inget juga Gue punya 84 Oke Kita present Jadi maaf banget Kalau ini motor Gue baru keluarin dari Lift Bengkel Ya Gue belum cuci Gue belum poles Yang depan ke depannya Gue akan kasih feeds Di Earth Auto Concept Instagram guys Ya Buat kalian lihat juga Kita handling Motobike with care Seperti apa Oke Ya mudah-mudahan Ini bisa menjadi Salah satu Vespa Matic Di Indonesia Yang punya Ciri khas tersendiri Gue lebih seneng Slipper-slipper Anti trondol-trondol Tapi kalau Andai kata dipakai Balap pun Suatu saat Ini bisa ditrondolin Dan bisa kembali ke wujud Ulang Gitu guys Standar Kembali Untuk Berkeliling-keliling Kota Dengan centil Kita starter Ayo kita starter Buat kalian Pasti Ngesel Kalau nontonnya Cuman di awal video Rugi Nggak denger Suara motor ini Hahaha Bismillah nyala Tadi nggak nyala ya Nggak Ampir keseret guys Sumpah Gue hampir keseret Oke Kayaknya perlu Gue dudukin Nggak nyala guys Nggak nyala coy Tuh Kalian denger nih Udah bisa idle nih motor Buset dah Yeah Yeah Heee Mm Yeah Ada api gak sih? Itu nyala ya? Kelihatan Udah capek gue Pokoknya segini dulu Thank you for watching And be the best again Be the best on earth again Bye bye